Dan ya kali ini nampaknya pesawat sudah diterbangkan, sudah menuju ke Irenjel. Kalau kita lihat di sebelah kanan adalah pulau SMB dan di sebelah kiri adalah pulau utama dari Irenjel. Benar sekali berarti Aero mungkin, kemungkinan besar akan turun ke SMB kali ini. Akankah benar itu terjadi? Soalnya kalau kita lihat arah pesawatnya itu memungkinkan mereka turun di SMB, juga memungkinkan mereka turun di Mount Stalbert. Coba kalau keadaan seperti ini ya, biasanya mereka akan menuju ke SMB. Karena utamanya mereka kan SMB, secondary-nya baru Stalbert. Jadi mereka ya sekarang sudah terlihat juga turun Sumpuruna dan kawan-kawan menuju ke arah Sosnofka military base. BTR harusnya kalau terbang jauh sih sampai ke farm. Kecuali mereka pengen coba rebutin mobil di bagian ujung-ujung farm. Betul sekali nampaknya Bigiatron kali ini sudah mulai turun juga menuju ke area farm. Dan kalau kita lihat mulai banyak tim-tim yang turun dari pesawatnya. Nampaknya futbolis juga akan coba mengarah ke arah drop zone mereka yaitu Novo Repnoye. Ya, kita bakal lihat kayak ini juga dari tim BTR. Sudah mulai menuju ke arah farm. Ya, harusnya mereka dengan KP nggak bertemu sih. KP juga pasti bawa sepadai pergerakan dari BTR. Ya, harusnya nggak langsung bertemu sih. Mereka bisa bertemu di kendaraan masing-masing. Karena ada beberapa keadaan ketika tim-tim di Milta itu bisa ketemu di pertigaannya BTR. Oke, benar. Dengan farm. Cuma kali ini dari tim KP sudah mengantisipasi hal tersebut langsung menghindari. Ya, nampaknya kita saksikan kali ini. Kalau dilihat dari drop zone-nya tidak terlalu banyak perubahan. Dari tim Secret dan juga dari tim Alpha 7 juga masih sama. Mereka berada di dekat-dekat dari Ronzok juga kali ini. Kita saksikan dari 4AM. Juga kembali akan turun di area-area Yasnaya. Bulubis juga akan coba mengambil Prison dan juga Mansion. Betul. Kita bakal lihat kali ini juga dari beberapa tim juga nggak ada yang clash. Mungkin yang cukup berdekatan dengan tim nomor 25, Secret dan juga ada yang clash. Dengan tim ASL. Gunung tahu siapa yang ingin nembak ya. Loops juga mau yang terpantau. Mungkin Loops tadi ya. Golden dengan satu member dari tim ASL yang sedang scrapping malah ketangkep. Dan itu kayaknya korban pertama pada game kali ini ya. Ya, betul sekali. Nampaknya kalau kita lihat kali ini dari Joker yang sudah tertek down ya. Nggak lihat deh. Fameboys turun di bawah kiri. Teman-teman turun di atas semua. Oh iya, benar. Dan kalau kita lihat tadi di bawah juga itu ada tim kelas digital atletik yang mana berarti mereka tidak akan bertemu dengan TSG lagi di atas. Ah, ini dia. Sekarang dia wala-wala ya. Federal. Oh my God. Pakai revolver. Menang one-on-one. Mantap sekali, mantap sekali. Ini dia, the real power dari tim Loops ya. Nembak dengan revolver dapetin korbannya. Dan kita bakal sering poin sementara ya. Dimana BTR-nya juga RRQ berada di puncak. Dengan BTR yang sudah menjauh poinnya dengan tim-tim lain. Dan nampaknya pelit banget langsung hilang ya. Belum juga dilihat terlalu lama ya. Iya. Kayaknya lo baca ujung-ujung yang nggak dapet tadi. Tuh. Kelihatan cuma atas nomor satu doang doang. BTR RRQ doang ya. Cepat-cepatnya kalau gue baca ya. Kayaknya sampai nomor enam, nomor tujuh doang. Iya bener sih. Udah di bawah udah nggak dapet. Satu sehilang. Iya. Tampaknya tidak diberi terlalu lama ya. Dikasih taunya cuma yaudah. Yang penting tahu nomor satu dua doang dah. Iya. Apa kan penting ini puncak siapa? Yang penting. Yang penting dipuncak biasanya. Karena orang mau tau-nya siapa yang juara. Iya betul itu dia teman-teman semuanya. Dan kali ini dari 4M juga suk. Masih cukup nyaman juga di area Yasnaya. Seperti yang kita lihat. Mereka juga turun di sini. Dua E-Rangel yang sudah dimainkan di hari ini. Dua-duanya mereka turun di Yasnaya. Sementara itu dari area Severny. Dimana kalau kita ngomongin match pertama tadi. E-Rangel yang pertama di hari ini. Yasnaya cukup berdarah. Dimana tim Secret Jinn berhadapan dengan kelas digital atletik. Di awal-awal gamenya. Namun kalau kita bandingkan dengan game kedua kali ini. Itu tidak akan terjadi. Karena kelas digital atletik akan turun di area selatan tadi. Kalau kita lihat. Iya kita bakal lihat kayak ini juga. Dari tim TSC mereka cukup santai. Looting-looting kali ini. Tidak ada gangguan juga. Dan selain tadi ada fight antara Golden Dungeon juga. Satu member ISL ya. Iya. Sisanya gak ada terlalu banyak fight sih. Tim TSC juga akhirnya gak bertabrakan dengan DA lagi itu Severny. Jadi cukup damai pada kali ini ya. Ya DA-nya memilih untuk turun di Peripier ya tadi ya. Dan kita kasihkan kali ini dari Pekbolis juga. Masih cukup nyaman mereka di Novo Rep Noye. Tidak terlalu banyak gangguan. Dan bahkan kalau kita lihat di pulau kedua cuma ada dua tim. Aero dan juga Football League. Iya itu mereka cukup nyaman sih membagi dua pulau ini ya. Meskipun biasanya mereka suka ketemu di daerah pertigaannya sebelah kanan. Itu kemarin sempat ke tangkap tuh Aero Wolf. Sempat ke takedown dan... Sama-sama mau menuju ke jembatan kanan ya. Itu dia. Emang itu sih challenge-nya turun di daerah pulau SMB itu kan ada dua jembatan doang tuh. Ketika lu mau lewat ya itu ganti-gantian harusnya. Kecuali mau ngambil satu kiri atau kanan. Tapi kadang-kadang ya dua-duanya keke. Gue mau kiri, gue mau kanan gitu dua-duanya kan. Di tabrakan. Di bagian jembatan kau timingnya memang kebetulan bertemu. Ya betul sekali. Dan kita berpindah kali ini ke area Pochinki yang memang tidak tergoyahkan. Masih dikuasai oleh RRQ. Lama banget RRQ di Pochinki gak ada yang ngelawan ya. Bisa dikatakan Bang Flo ya. Ya. Kita bakal ada tim RRQ juga sudah mulai nyaman ya. Di daerah Pochinki juga kembali. Kali ini gak ada yang tabrakan mereka. Di PMWL atau di turnamen mana tuh. Suka ada kanan turun. Gangguin mereka. Tapi kalau untuk di PMGC kayaknya. Tidak ada mengganggu mereka daerah Pochinki. Jadi harusnya cukup nyaman. Ada A7 depan yang sudah set up di daerah open field. Ya senaya. Dan tanpa kita bakal ada tim KP. Sudah bergerak ke arah mereka. Dan bakal set up kembali. Kakal ini Alpha 7 bakal spray down ke arah tim KP. Tapi KP bakal langsung back off. Langsung meninggalkan pertempuran kali ini. Terus sekali nampaknya kita saksikan Alpha 7. Nah akan kembali mencari satu kill ke arah tim KP. Spray ke arah depan dari seorang laut. Namun belum memberikan damage sama sekali ke arah. Satu pemain dari tim KP yang masih ngacir tadi dengan baginya. Dan tabrakan timingnya pas banget ya. Satu lagi mau cabut. Satu lagi mau datang. Jadinya sama-sama gak efektif set upnya. Dari KP gak siap untuk perang. Dari tim Alpha 7 juga tadi gak siap untuk perang. Nah nampaknya White tadi yang masih bisa selamat dari open fire yang dilakukan oleh tim KP. Kali ini kita saksikan dari Gongsu juga dari tim Konina Power kali ini. Masih cukup nyaman dua orang di area tersebut. Dan kalau kita lihat nampaknya di match terakhir kali ini tempo melambat. Bahkan sangat-sangat lambat sekali tidak ada fight yang terjadi. Betul. Tampaknya pada kali ini memang lebih lambat ya tempo ketimbang biasanya. Dan harusnya ini bakal lebih pecah anti fight di circle ketiga keempat sih. Ketika semua tim menunggu bertemu. Aero juga kali ini lewat tanpa dapat gangguan yang berat dari dimanapun. Bahkan terakhir ada gangguan sama sekali. Dimana BTR emang ada di pertigaan. Tapi Aero mengetahui pola tersebut. Maka lewat bagian bawahnya. Karena mengambil ujung jembatan. Nunggu BTR cabut dulu. Bisa dikatakan ini sering sekali terjadi seperti ini. Sehingga Aero sudah hafal ya. Pola-pola seperti ini. Dan balik lagi. Aero tetap kekeh memilih untuk lewat jembatan sebelah kanan. Betul. Mereka gak pernah mau lewat kiri. Tapi ya baik lagi. Mereka kali ini cukup nyaman. Cukup aman juga. Dan kalau kita perhatikan sekarang dari tim Alpha 7. Mereka cukup enak kali ini di daerah open field. Ini dia perlahan poin sempat kelewat juga tadi. Timara 3 ada for Angry Men. 4 Loops. 5 KA. Dan juga di 6. Tadi ada Alpha 7. Betul sekali. Aero ada di posisi sebelah. Selamat pagi teman-teman semuanya kita masih terus doakan kepada tim-tim Indonesia. Aero Love dan juga Bijetron. Agar bisa menampilkan yang terbaik di match terakhir kali ini. Match penutup match pamungkas di Super Weekend yang pertama. Betul. Dari Alpha 7 juga sudah set up dengan cukup rapi ya. Dimana hampir semua angle shot sudah di cover. Dari Alpha 7 juga sudah siap kalau ada yang nabrak ke arah posisi mereka. Mereka cukup cepat loh. Dari looting di awal. Langsung ke tempat rotasi. Dan mereka bisa lihat nih. Semua tim-tim lain itu lihat mana. Karena mereka mengambil di tengah-tengah jalur rotasi. Semua tim. Ya betul sekali teman-teman semuanya. Dan kita saksikan nampaknya dari Nova juga. Masih terus melakukan rotasi. Belum terlalu banyak bertemu dengan tim-tim lain bahkan. Kalau kita saksikan. Nampaknya kali ini kita lihat. Masih terus melakukan rotasi. Dan ya masih cukup nyaman di awal-awal match kali ini. Betul. Dari tim Nova juga kali ini bakal langsung mengambil kompaun-kompaun. Di jauh-jauh rotasi tim-tim lain. Taya seperti biasa mengambil tangan-tangah ruins. Dan saling beradu tembakan dengan tim ASL. Yang hanya misalkan 3 member lagi. Jadi kalau TS punya info nih. Kenokin satu punya info ini ASL. Dan mereka tahu bahwa ASL tinggal 3 member. Ini bakal dimajuin langsung. Tinggal 2 member kan gak sampai kenok lagi. Betul sekali nampaknya. Matoy masih terus mencoba lagi-lagi. Dan lagi dengan mininya tadi. Tapping-tapping ke arah depan. Begitu juga dengan Rex. Masih mencari pemain-pemain dari tim ASL. Yang masih terjebak di kempaun tersebut. Betul. Kita bakal ada di ASL. Ini bakal siap-siap untuk ditabrak juga. Karena zona pun mulai mengimpik arah mereka. Kendaraan mulai dipindahin. Masuk ke tempat yang lebih aman. Dan smoke setup mulai dilempar juga. RTS mereka gak mau mengalirkan pandangan mereka. Menurut juga tim ASL. Yang sudah dikunci habis-habisan oleh mereka. Benar sekali. Sudah dikunci bahkan terkena di make dari Blue Zone juga. Dimana ujung circle-nya benar-benar dikunci oleh tim Secret. Mereka berada di ujung persis dari circle tersebut. Betul. Kita bakal lihat kali ini juga dari tim Aero ya. Mereka sudah selamat masuk ke arah Milter Power. Dan lagi masuk ke arah Prison dan juga Lipovka. Harusnya mereka cukup nyaman sih. Mereka mengambil di bagian Lipovka. Mereka ambil ujung-ujung ke Prison. Ataupun buki-buki Prison juga oke. Santai dulu. Tunggu zona terbentuk. Karena mereka sekarang paling telat nih. Mereka paling telat. Jangan sampai mereka terlalu cepat dan tampaknya dari tim TS. Knockin satu. Tinggal menunggu pergerakan dari dua member lainnya. Revive sedang dilakukan. Tapi dari tim TS tahu. Dia tinggal dua. Dia tinggal dua member lagi nih. Santai aja udah. Rotasi. Ada yang langsung pindah. Dia dua orang, dua lagi tahan di atas bukit. Sudah berhasil melakukan revive juga. Nampaknya sedang melakukan healing. Dan kali ini kita saksikan dari tim Secret. Rack juga masih terus memantau. Ada sebuah flank juga yang dilakukan oleh tim Secret. Tadi kalau kita lihat di sebelah kanan. Betul. Dari tim ASL. Memutuskan untuk coba pindah jarak jauh ya. Melewati Blue Zone. Dan akhirnya mereka juga lepas luput dari serangan tim TS. Tapi temennya pengen matoi. Hampir mengenai targetnya. Tapi tipis aja lolos kali ini. Dan tim TS juga akhirnya. Memutuskan untuk coba rotasi kembali. Dengan bagi mereka. Dan ya harusnya mereka cukup nyaman sih. Daiya Ruins. Harusnya belum terlalu banyak memotongin mereka. Tapi di lain sisi kita bakal lihat dari tim Envy. Sudah mengambil bagian shelter. Dan juga rumah di bawahnya. Dari tim KP. Sudah mengambil area-area sekitarnya King. Bakal dispray down oleh Gonzo. Tapi tidak ditemukan targetnya secara langsung. Maka kali ini Paraboy yang akan coba melakukan spray ke arah depan. Bisa memberikan damage yang berarti ke arah satu orang. Dapatnya satu orang ter-take down white tadi. Oleh seorang order. Iya kita bakal dari Paraboy yang juga order. Dengan sangat baik tektokannya. Membagi damage mereka. Dan kita bakal dari Oroji. Dengan M4 yang juga kali ini. Mulai ketembak ke arah black white. Tapi belum ditemukan posisi lawannya. Dari sisi loops. Cajoski akan tumbang oleh Korpai. Yang kembali mendapatkan poin di awal-awal. Hari ini bukan PW88 yang dipick off. Tapi PW88 yang banyak nge-pick off di awal-awal. Iya betul sekali. Nama PW88 bermain dengan sangat bagus sekali. Di hari ini mereka benar-benar bisa menutupi PR mereka. Yang selama ini sempat kita bahas terus. Dimana PW88 sering sekali ter-pick off di awal-awal. Sehingga mungkin itu yang menjadi konsen mereka. Dan akhirnya bisa diperbaiki di hari ini. Iya kita bakal dari tim KP. Pelan-pelan sudah main nge-prone. Mencari posisi dari tim Nova juga. Dan Rob Dini ya lagi bersama untuk coba mencari info juga sih. Dimana posisi lawannya. Dimana aja mereka ngintip. Dan harusnya mereka gak mau terlalu banyak fight dengan tim Nova sih. Mengingat tim Nova juga posisi cukup jarak jauh. Dan tim Nova pengen ngambil shelter tadi. Ketimbang mereka pengen ngambil posisi gudangnya mereka. Gudangnya tim KP. Iya. Namanya dari tim Nova juga. Masih terus melakukan rotasi-rotasi. Dan berada di sebuah kempuan kali ini. Menjadi pit stop mereka. Untuk pemberhentian sementara waktu. Sambil menunggu kemanakah zona berikutnya akan mengarah. Dan kita saksikan dari Gongjo juga. Masih terus melakukan proning juga kali ini. Kita saksikan dari Luxi. Bisa mendapatkan satu orang dari tim Bluebeast. Kalau kita lihat dikiling fitnya teman-teman semua. Kita saksikan nampaknya Bigetron berhadapan dengan Bluebeast. Namun kita berpindah ke arah yang lain. Nampaknya RRQ kali ini. Di 2e. Berkatan dengan tim Nova. Iya. Kita bakal dikiling juga pergerakan tim ASL. Tampaknya langsung maju ke depan. Dimana mereka tidak mengetahui. Ada tim Secret yang berada dalam kompaun. Akankah mereka ditembakin oleh tim Secret. Matoy masih menggunakan motor naik atas bukit. Di depan mereka juga ada tim TS lainnya. Member-member yang sudah keluar dari arah kompaun. Menghindari tim ASL dan Matoy. Dan kawan-kawan akan coba menghindari fight secara langsung. Reaction posisi lumayan sekarat. Akan langsung menghindari. Tembak-tembakan peluru panas dari tim ASL. Dan TS akan selamat dengan 4 member mereka. Betul sekali. Masih bisa selamat bahkan kali ini. Kita lihat Matoy kembali. Akan coba membalikan keadaan dengan. Malah dia yang ngunci tim ASL kali ini. Iya. Kali ini mereka bakal gantian sih. Memang tadi Matoy tugasnya adalah naik atas bukit. Dan coba ngunci ke pergerakan tim ASL. Dan ASL masih menelan sakitnya blue zone. Harusnya gak bisa terlalu lama-lama banget sih. Mengingat zone cukup sakit kali ini ya. Yuhai. Sudah menggunakan SLR juga. Tapping-tapping ke arah smoke. Coba menemukan posisi ASL. Dan juga kendara-kendaraan mereka. ASL hanya satu kendaraan ya by the way. Iya betul. Mereka hanya punya sebuah wazid kali ini. Akan coba masuk ke dalam circle. Dengan wazid yang sudah terbakar. Akankah sudah berasap masuk saya? Akankah terbakar? Dan meledak. Dan ter-tagdown. Meledak begitu saja. Tiga member. Iya mereka terjatuh. Mereka lompat karena kendaraan. Sudah mulai berasap. Yang tinggal menyisakan satu atau dua ya. Satu member kayaknya. Satu. Benar. Satu. Tiga tadi langsung. Iya. Gitu aja. Dua kan mereka tinggal bertiga. Dua kenok. Satu cari lagi nge-review. Yang kita bakal lihat. Mereka juga ke nyangkut ya di tengah-tengah open field. Ada yang maju. Ada yang ditabrak. Ditabrak begitu saja. Ditabrak sama Yuhai tampaknya. Tanpa ampun. Maka maju ke depan. Maka spray. Satu dapet kali ini. Cahadi ke bakat umbang. Dan Yuhai. Maka menumbangkan lawan-lawan mereka. Abdub Slayer harus dipulangkan kali ini. Di posisi ke-16. Lagi, lagi, dan lagi. Iya. Dan TS melihat bahwa mereka punya kesempatan menambah poin. Tanpa ampun. Langsung mengejar lawannya. Dan sisi Alpha 7 akan bertemu kembali dengan lawan. Dan kali ini itu RRQ yang sama-sama memiliki jalur rotasi yang sama dengan mereka. Kita bakal lihat dengan Alpha 7. Mereka harus bisa nge-setup kali ini. Dan kali ini kita bakal lihat dari Alpha 7. Pelan-pelan. Coba bakal nge-setup untuk nembakin RRQ yang lewat dengan kendara-kendaraan mereka. Rear 11 bersama dengan D2W. Nampaknya terus saja maju ke arah depan. Bersama dengan Ernie dan juga G9 di arah belakang. Akan coba masuk ke dalam circle. Dan bisa masuk ke dalam circle. Bahkan di depan mereka. Di area mereka masih terbilang cukup sepi. Belum banyak ada tim-tim lain di area tersebut. Kecuali ada satu orang tadi dari kelas digital atletik. Iya kita bakal lihat. Nampaknya bisa mendapat seorang Solke. Ini dia fight yang terjadi antara futbolis berantaban dengan Execute. Iya kita bakal dari tim Execute kali ini. Pelan-pelan bakal menunjuk ke arah lower ground. Di mana mereka tahu bahwa ada lawan di bawah posisi mereka. Di mana futbolis yang dalam keadaan satu pemain kenok. Kita lihat dari Zute dan kawan-kawan tanpa ampun. Langsung mengejar Lofazin. Berusaha menjaga posisi mereka. Dan satu ada yang kenok. Kali ini oleh Lutz Killswitch. Dalam posisi tersebut karena tanah kita bakat-bakat dari seorang Zute. Bisa membalikkan keadaannya. Spray down dari X-frame Boys. Hampir mendapatkan kewarnaan tambahan. Tapi Lofazin langsung melakukan proning untuk menghindari peluru-peluru panas. Benar sekali kita lihat. Setup dari tim Execute benar-benar bagus banget. Mereka juga ada yang nge-flank ke bawah tadi. Satu orang dari Execute. Membuat tim futbolis terjepit di depan sana. Betul tapi Killswitch perlu untuk di-revive secepat-cepat ya. Karena kali ini tanpa ada Killswitch. Frontline mereka lumayan bolong jadinya. Karena hanya satu orang yang bisa nembakin ke arah futbolis. Solkai pun bakal langsung di-revive. Jadi tuker-tukeran di-revive. Tapi di atas mereka ada tim lain nih. Tim lain yang selalu datang di waktu yang tepat. Dengan kondisi yang tepat. PW88 kembali join the fight sebagai third party. Dan sudah melakukan setup di atas Stalber. PW88 benar-benar memiliki timing yang sangat bagus sekali di hari ini. Dimana beruang kali saat ada fight. Di situ ada PW88. Ya kita bakal lihat kayaknya dari seorang PW88is. Sudah mendukung di balik pohon. Dan spray down malah Korpa yang tertangkep kali ini. Korpai perlu berhati-hati. Korpai akan coba di-end oleh tim X. Dimana kali ini mereka lagi menuju ke arah atas Stalber. Dan untuk AIS kali ini masih menahan juga posisinya. Nampaknya dari futbolis akan dibiarkan begitu saja. Dari X-Squid akan coba beralih fokus mereka ke arah tim PW88. Dan Korpai malah terteknos oleh seorang AIS. Iya. Karena mungkin gak usah sama tim juga. Tapi AIS dapetin satu korban kali ini. Di depan dia dengan prone gaming. Kita bakal lihat seorang kill switch. Juga lagi bersama cover teman-teman. Tapi AIS masih berada dalam posisi nge-prone. Tidak bisa ketembak. Tidak bisa tersentuh oleh tim X. Nampaknya 4AM juga lagi maju. Ketangkep oleh futbolis. Tuker-tukeran anggota. Sokai Sinhesalin trading aja. PW88 masih menggunakan keunggulan anggota mereka. Kemaju ke arah tim X kali ini. Tiga member langsung menyerbu dua member sisa dari tim X. Betul sekali. Nampaknya suit akan coba ngacir dengan baginya. Kekak berhasil untuk melarikan diri kali ini. Seperti ke arah depan. Namun bisa menutup angle shoot. Bagus sekali pergerakan dari seorang switch. Iya. Kita bakal lihat dari PW88. Masih berusaha mengejar switch. Tapi trading bait hampir berhasil dari tim X. Mengenai anggota dari tim PW88. Tapi Solkai tertembak dari SLR. Solkai dalam bahaya. BTR kalau di minimap. Ngacir aja masuk dalam zona. Di tengah-tengah peperangan di sisi kanan. Ya betul sekali. Dan kita saksikan kembali kali ini. Dari seorang TTOP. Yang akan mencari kembali. Di mana kepergerakan-pergerakan dari pemain-pemain tim X. Dan juga ada seorang paraboy lewat. Dengan baginya sepereka arah depan ke arah paraboy. Namun masih belum terlihat juga. Anggles shoot tertutup. Karena tadi ada sebuah lower ground. Ya. Tampaknya FUT dalam posisi yang sangat-sangat sulit. Hanya ada cover mobil. Hanya ada asap yang menutup posisi mereka. Tembakan terus dilontarkan dari tim 4AM kali ini. Menurutnya juga ada tim football list. Dan tapping, tapping, tapping. Masuk damage. Sekali ini menumbangkan Lovazin. Yang berada di balik wasan. Juga berada di balik asap. Benar-benar on point Sven tadi. Dengan SLR-nya sangat luar biasa. Permainan SLR kali 6. Yang ditujukan oleh seorang fan kali ini. Ya. Kita bakal dari football list kali ini juga bakal maju ke depan. Tampaknya. Sudah berasa nge-revive 1. Tapi hanya 2 member yang tersisa. Dengan 0 kill dimiliki oleh tim football list kali ini. Dari Solkai. Bakal maju ke depan. Depan dia bersedia tim X. Di dalam zona juga sudah ada beberapa tim yang sudah menunggu mereka. Tampaknya Alpha 7 juga bakal bertemu dengan tim Digital Athletics. Spray down dari Ryzen. Menumbangkan 1 member dari tim TS. Tapi kita bakal lihat dari member-member lain. BTR lainnya sudah menge-secure 2 point kill. Yang sangat-sangat segar di permainan kali ini ya. BTR mendapatkan tempat yang sangat enak. Tinggal menyayur. Menampung tim X. Dan juga tim-tim lain dari sisi belakang. Yang akan menumpuk di tempatnya tim X. Tuh sekali nampaknya kali ini. Hasaki juga akan cuma mencari pemain-pemain dari Bigetron. Namun belum berhasil juga. Dan kita saksikan nampaknya. Lutz juga mencari pemain-pemain dari tim Execute. Kali ini Ryzen akan spray ke arah depan. Mencari pemain-pemain dari 4AM. Saling berburu kali ini. Dari banyak sekali tim yang berada di sana. Sudah ketahuan posisinya. Dan satu orang tert-tagdown oleh seorang Ryzen. Bagus sekali Sinhai nampaknya tadi. Iya kita bakal ada seorang Ryzen dengan sangat baik. Menggunakan prone untuk menutup angle shot. Lawan dua member sudah tertumbang. Tinggal dua member lagi dari 4AM. Spun dan juga Hisaki. Di sisi belakang. Kita bakal ada Ryzen dengan sangat hati-hati. Tidak mau membuka badan dia. Tidak mau membuka angle shot dia. Zona pun memang himpit. Lemparan bom dilontarkan oleh Ryzen. Menuju ke arah 4AM. Dan dapatkan satu kakal ini. Dapat satu. Suk akan tumbang. Tapi lain sisi Aerowolf juga akan tumbang oleh tim Nova. Itu sekali percobaan selanjutnya yang dilakukan oleh Ryzen. Kali ini kita saksikan kembali. Akan melemparkan sebuah granat ke arah depan. Mencari pemain-pemain dari 4AM yang sudah terkena berusun juga. Nampaknya kali ini dilempar ke buka saja ke arah Svan. Dan bisa mendapatkan seorang Svan. Benar sekali. Percobaan selanjutnya. Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Karena ketegal jalan kaki. Kalau gagal coba lagi. Kembali mendapatkan kakal Anden ya. 4AM harus dipulangkan oleh Ryzen. Seorang diri mengumpulkan lima total kill. Ryzen is back kali ini. Super Manggis kembali memberikan permainan terbaik dia. Di lain sisi kita bakal lihat Alpha 7 harus tumbang di posisi ke-12. Dan tim-tim lain juga sudah mulai terkikis. Hanya menyisakan 35 orang yang masih alive. Betul sekali. Kita saksikan 6 poin kill. Total juga didapatkan oleh Bigetron. Dan mereka berada di dalam circle juga. Kita saksikan kali ini. Masih Micro Boy mencoba kembali melakukan spray-spray ke arah depan. Mencari lawan-lawannya. Betul. Kita bakal dari Solot Kai juga dalam posisi. Browning free shoot ke arah Zutai. Mendapatkan killnya dan juga mendapatkan poin tambahan bagi tim futbolist. And what a nice shot dari seorang Solkai. Mendapatkan dua targetnya. Sekaligus mempulangan eksekut di posisi ke-11. Benar sekali teman-teman semuanya. Kita saksikan di mana Bigetron masih terus berusaha. Masih terus berjuang mereka untuk mendapatkan BWCD yang kedua di hari ini. Akankah bisa teman-teman semuanya? Jangan lupa di support juga. Like-nya di pencet teman-teman semua. Betul. Kita dukung Indonesia. Mas ada Bigetron yang bertahan kali ini. Jangan lupa di like. Kita kejar kembali like-like pada hari ini. Ini dia BTR dalam posisi yang cukup enak di ujung zona. Tempat yang biasa BTR nempatin kali ini. Dan sudah set up juga kendaraan mereka untuk memotong sisi bawah yang akan menuju ke bagian mereka di nomor 7. Di lain sisi BTR masih menjadi informasi. Masih nempak-nempak ke arah bawah di mana tim nomor 7 yang berada di lower ground. Yaitu ada tim Loops yang lagi set up dengan dua anggota mereka. Loops juga masih harus meng-clear. Ada tim Bluebeast di bawahnya juga ada tim KP di sisi selatan. Di lain sisi RRQ masih perang kembali dengan Nova. Ini dua rival yang cukup berat kali ini ya. Nova dan juga RRQ sering banget bertemu setiap gamenya. Kembali beradu di Rengkel kali ini. Ya saksikan nampaknya close combat terjadi. RRQ akan berharuan. Para boy, para boy ter-take down oleh seorang jinai dengan bong yang sangat on-on point sekali. Iya kita bakal dari tim RRQ kembali mendobrak pertahanan dari tim Nova. Kita bakal langsung dimajuin dan disecure poin-poinnya. Menyisakan order seorang diri itu bertahan di bagian ujung circle. Order mengedap-gedap dan akan coba berlari ke arah yang lain untuk menghindari area pertempuran. Kali ini nampaknya mengamankan placement point. Namun dari sisi lain, Ice bisa mendapat seorang order. Ya tapi tampaknya dari tim RRQ setelah menang langsung dihajar lagi oleh tim TSJ. Cosmos mendapatkan satu target dari tim RRQ dan sudah set up kembali tim TSJ. BTR melihat ada yang fight, melihat, mendengar ada yang ribut. Disamperin langsung, diganggu langsung. Kali ini BTR yang third party. Tengah-tengah zona, di belakang mereka ada PW88. Dan tampaknya benar saja. Zuxi berdiri dari sebatu terbuka dan langsung ditembak. Tapi masih bisa diselamatkan juga kalau Luxi dengan sangat cepat bisa nge-revive Zuxi kali ini. Nampaknya Luxi dikirim untuk menjadi tim rescue ke arah seorang Zuxi untuk menyelamatkan kembarannya kali ini. Namun dari PW88 akan coba merapat juga ke area dari BJTRO. Di sisi lain, Blue bisa akan berdapat dengan Lux. Seperti ke arah depan, Ryzen, berdapat satu orang tadi. Dari tim Luxi, nampaknya bisa didapatkan dua orang. Makan didapatkan dengan tapping, tappingnya sangat bagus sekali sekarang L-nya. Tapi kita bakal lihat dari BB tampaknya akan mencuri kill-kill dari Ryzen. Sayang banget, Zuxi pun langsung di-end juga oleh seorang Ice. Misalkan tiga member dari BTR, Ryzen akan kenok juga. Oleh BB setelah dicuri kill-nya dua, diambil juga kesempatan bermain Ryzen pada game kali ini. Terus sekali Ryzen harus dipulangkan dan masih ada seorang Zuxi beratian dari Micro Boy dan juga Luxi dari tim BJTRO. Kali ini Micro Boy harus tertekdo juga oleh pemain dari PW88 tadi. Iya, single federal dari Luxi juga bakal bertahan dengan satu bagi dia maju ke depan. Dan ditembaknya juga oleh tim BB. Tampaknya BB pengganggu banget game kali ini dan mendapatkan zona yang sangat enak juga bagi tim BB. Mereka sudah punya lima kill, lengkap dengan empat anggota mereka, dapetin ujung zona juga. Ini harusnya jadi game yang sangat-sangat maksimal bagi tim Bluebeast. Terus sekali di sisi lain nampaknya, RRQ kembali bisa meratakan sebuah tim tadi dan kita saksikan dari JJZ. Masih melakukan proning juga melakukan healing berdekatan dengan PW88 yang bermain dengan sangat-sangat agresif di match kali ini. Dekat dengan Luxi ya, tapi kita bakal di tim DA kembali menunjukkan permainan agresif dia. Ini BB sih, harusnya bisa maksimal banget sih game kali ini. Oh, 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 Luxi sudah melihat ada double top, dilempar bomnya dan kena langsung ke double top. Genok dan tumbang kali ini tapi belum sampai di end. Luxi harusnya nggak coba untuk berdiri sih. Federal akan tumbang bersama dengan tim Luxe, mengisahkan enam tim lagi dan juga 14 individu yang masih live. Kita saksikan nampaknya Luxi masih bertahan di sana menjadi harapan terakhir, menjadi harapan terakhir untuk di jetron. Dilemparkan kembali granat ke arah depan, benar saja akan coba dikokang granatnya namun digagal, di cancel maksud saya. Ya, kita bakal asap sudah lempar juga, jalur asap yang sangat-sangat tebal. Tapi Luxi kurang lebih tahu, kurang lebih tahu posisi di mana PW88 sedang melakukan revive. What a nice bomb dari Luxi. Langsung menumbangkan satu dan kali ini Luxi bisa mengacak-ngacak kah PW88 bisa mengatakan member lagi Luxi spray down. Oh enggak, dia nggak mau spray down. Dia tahu posisi di mana, dia akan ngokang bom kembali. Kali ini Luxi ngokang bom again. Coba kalau kita akan memakan korban tambahan. Ay, seorang diri ditimpuk bomnya dan dar! Hampir menumbangkan satu member lagi dan di spray down. Luxi one man show menumbangkan PW88. Betul sekali Luxi dengar sangat gagal berani tadi di sana namun harus tertekan oleh DA sayang sekali. Namun nice try teman-teman semuanya gitu. Nice try, nice try. Gila Luxi men, satu orang, seorang diri mengacak-ngacak tim PW88. Tuh sekali nampaknya kembali dari DA. Bisa baru satu orang di TUI tadi didapatkan tersisa. Beer Eleven ada di bawah sana, masih melakukan pruning juga, masih diburu kembali. Seperti ke arah depan, straight through the smoke oleh pemain-pemain DA. Di sisi atas juga ada Blue Beast, di tengah ada tim si Krijin. Iya, tampaknya dari tim RRQ juga sudah dipotong, dihalangi, dihambat pegerakan mereka oleh tim DA. Yang misalkan tiga member mereka, Beer Eleven through the smoke, harus ini bakal ketahuan dan yes, bakal ketahuan dan di end. RRQ harus posisi-posisi keempat dengan total 4 kill sehingga mereka mendapatkan total 15 poin. Betul sekali dan kita saksikan kali ini, akan coba melakukan setup smoke juga dari pemain-pemain Blue Beast. Benar-benar Blue Beast di match kali ini, mereka on fire banget semua pemain. Kalau ada di depan mereka, benar-benar ditembak semuanya. Betul, gue suka banget di mana mereka langsung mengambil high ground. Mereka muter tadi, muter, ambil high ground. Mengambil itu potter enak kali ini untuk menghadapi tim-tim yang sedang sibuk tadi. Karena di BB itu tadi kosong banget. Dia nggak ada yang mengganggu, dia tidak ada yang menghalangi, jadi dia muter. Dia dari low ground, naik atas high ground, dan memastikan ketika tim lain lagi sibuk, dia yang ngambil tempat terenak kali ini. Tempat yang paling nyaman dan tempat yang paling memungkinkan mengambil BWCD. Terus sekali dan nampaknya dari Lufa, bisa mendapatkan satu orang, namun akan coba ditrading oleh seorang Selly. Benar sekali, Lufa pun tertang down di sisi lain. Iya, kita bakal lihat dari tim BB, nampaknya harus ke trading one for one. Sedangkan dari tim TSJ, masa ada yang hidup tuh sebelah. Lagi nunggu momen nih, tolong dong, kenok-kenokan, gue juga mau ikutan fight. Tapi gue nggak mau ikutan fight terlalu cepat, karena gue lagi menunggu momen terbaik kali ini. Betul sekali, dimana kita saksikan dari Blue Beast, terseempat orang, kelas digital atletik tersisa tiga orang, secret gen tersisa satu orang saja, yang menjadi harapan terakhir, yaitu seorang JGZ di sisi sebelah kanan kalau kita saksikan. Iya, kita bakal dari tim TSJ, pelan-pelan, mahir dari Blue, dan akhirnya tumbang juga. Di posisi ketiga tapi nice try, solo effort dari seorang anggota TSJ tadi, sehingga top tiga, nice try banget. Kita bakal dari tim BB, harusnya mereka udah paling enak sih. Empat anggota, trading one for one, sisa dua lagi, dan dapatnya BB juga masih punya high ground strength mereka, sehingga tidak terlalu pusing, nempak-nempak ke arah bawah. Misalkan satu member dari tim DA, tiga member lagi, three on one, harusnya bisa lah ini BB ya. Cukup enak posisi mereka. Namun Selim nampaknya akan coba melakukan revive ke satu temannya, di sana bisa melakukan revive Selim. Akan coba kita saksikan kali ini, masih ada seorang Oco melakukan spray ke arah depan, sudah ketahuan posisinya. Tim DA sudah ketahuan posisinya, di mana mungkin ini akan langsung aja menjadi WBCD untuk Blue Beast. Mau diawerimin. Dia mau diawerimin sama si XQC kali ini. Kita bakal lihat tembak-tembakan lontarkan oleh tim BB, menuju ke arah seorang Selim. Selim keluar dari batu, akan dapetin satu knock kali ini. Dapat knock lagi kali ini, enggak, enggak bisa.